Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas jawaban ayo kita mengenal informasi halaman 88-89 matematika kelas 8 SMP yaitu tentang lingkaran jadi ini tabel 7.5 ini adalah hubungan antara sudut pusat dengan panjang musuh dan luas juring di kolom pertama ini diketahui yaitu rasio sudut pusat atau alfanya terhadap 360 derajat alfa banding 360 derajat kemudian pada kolom kedua adalah rasio panjang busur berbanding keliling lingkaran dan pada kolom ketiga adalah luas juring berbanding luas lingkaran sekarang di sini diketahui rasio sudut pusat dengan besar sudut 360 derajat 270 derajat berbanding 360 derajat jadi ini caranya masing-masing kita bagi 90 270 bagi 90 itu sama dengan 3 dan 360 bagi 94 jadi ini kalau disederhanakan atau dikecilkan dapat 3 per 4 sehingga rasio panjang busur dan keliling lingkaran juga hasilnya 3 per 4 begitu juga rasio luas juring berbanding luas lingkaran adalah 3 per 4 berikutnya 180 derajat banding 360 derajat kalau kita sederhanakan kita bagi masing-masing 180 jadi 180 derajat bagi 180 itu dapat 1 sedangkan 360 bagi 180 dapat 2 jadi ini bentuk sederhananya jadi ini bentuk sederhananya adalah 1 banding 2 sehingga perbandingan atau rasio panjang busur banding keliling lingkaran juga 1 per 2 begitu juga luas juring berbanding luas lingkaran 1 per 2 90 banding 360 kita sederhanakan masing-masing bagi 90 yaitu dapat 1 per 4 sehingga perbandingan panjang busur dan keliling lingkaran juga 1 per 4 di sini juga 1 per 4 50 per 360 kita sederhanakan kita bisa hapus nolnya ini tinggal 5 per 36 5 per 36 sehingga perbandingan atau rasio panjang busur dengan keliling lingkaran juga 5 per 36 ini sudah tidak bisa lagi dikecilkan begitu juga ini 5 banding 36 30 banding 360 bisa kita hilangkan nol ini dengan ini tinggal 3 berbanding 36 lalu kita sederhanakan lagi masing-masing dibagi 3 3 bagi 3 1 36 bagi 3 12 sehingga ini bentuk sederhananya adalah 1 banding 12 sehingga di sini juga hasilnya 1 banding 12 dan luas juring banding luas lingkaran juga 1 banding 12 yang terakhir A banding 360 sehingga di sini tetap ini A banding 360 begitu juga di luas juring banding luas lingkaran itulah bahasan kita mudah-mudahan ada manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh